Wow guys welcome back in the video guys ya oke guys main selanjutnya antara Aura Fire melawan ini Malaysia ya berarti ya guys ya per besok berarti ya per hari kemarin oh iya Aura lawan todak guys ayo ayo maaf ya buat seluruh penonton gue dari Malaysia tapi gue mendukung Aura Fire nih maafin gua ya let's go let's go let's go kemarin ini berarti Aura ini sukses dalam mengalahkan Kodi PH ya guys ya sekarang mereka melawan todak guys tapi ternyata Fluffy yang udah head-to-head bersama dengan adanya Momo oke cukup kuat untuk saat ini tapi lihat cicilan demi cicilan ditarik juga membuat godiva sekarang udah mulai kehilangan HPnya walaupun dibalaskan dengan shadow stampede ditarik aku habis makan nih guys ikut kejangan gue bentar ya main aman aja dan memandang dari kejauhan yang aku fokuskan dari tadi adalah Fluffy dengan konklusif bless ya cukup menarik kalau kita ngomongin soal emblem yang dibawakan sama Fluffy artinya dia bakal bikin karena item-item sustainability atau defense sehingga nanti dia bisa bertambah ayo 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 gila ya by the way oke gua kalau ngelihat todak ini kayaknya udah ada yang diganti ya sama-sama membuat midlaner yang sama-sama gua tau iam sekalian gua tau bomo sama rival tuh kayaknya baru ya guys ya kayaknya udah terjadi pergantian pemain nih kayaknya guys ya kok Ciku tuh kayaknya udah paling tua dia guys ditodak tuh guys oke kalau mungkin disini menggunakan menggunakan apa-apa ya guys petriks ya guys ya udah pasti harus itu menjadi nilai positif buat Aura sih harusnya Aura dia bisa menang dengan mudah ya guys ya karena Kabuki kalau udah pakai petriks udah mantep kali lagi bisa farming untuk bisa iya keep up dan sekarangpun yang dilakukan oleh Hai disana udah mulai terlihat adanya sedikit keunggulan pula untuk Aura Fire udah mulai terlihat adanya sedikit OJ kita liat gak tuh Tartal woi kamu gimana ilah goblok yang dapet Tartal yang pun rival ya guys ya wuih langsung disodok ke arah akainya guys oke ayo ayo dapet Tartal ya eh dapetin babnya nice dapet satu kill juga astaga tapi mati guys gila ini Ciku dari atas sampai bantuin Wardy buff guys anjir gokil banget mainnya guys dari atas bisa bisa ke bantu di buff loh gokil anjir bilang ngedapetin satu kaget juga kali guys para pemain Aura bisa ada dia disitu ya guys ya tapi Kabuki memanfaatkan dengan sangat baik untuk mengambil gold turret ya guys ya di teritori yang cukup nyaman juga ya ya let's go guys 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 go kemarcmen yang ya dia nggak terlalu riskkan untuk bisa ditumbangkan dengan asasin-asasin iya dia punya stun sih jawaban banget dan wuuh kabuki dengan renner apati dia mengamankan waduh gila anjing kok bisa bisa kompak gini guys todak guys ngacau juga ditodak nih apa ya teritorial atau land yang berjauh dari target itu dia tapi lihat Godiva kalau cuma untuk maju lagi ke arah depan dengan Finder Aduh untuk enggak mati guys guys tapi gua pikir bakal ada efek burnnya ternyata nggak ada bagus-bagus-bagus-bagus tapi kita lihat harus kehilangan turret di atas ini di game pertama ini todak kelihatan sangat-sangat barbar nih guys ya kuat banget ya guys ayo Aura nggak boleh kalah ya Aura nanti tim Indo sisa ini doang guys sisa apa-apa aja sisa onyik doang anjir kalau dukung onyik tuh gue kayak nggak sepenuh hati guys karena ada anak PH disini guys ya kurang asik gitu karena kalau dukung onyik Iya sih indopride indopride ntar generasi Indonesia apa onyik juara tadi bilang lagi maa onyik bisa juara MPL ikan ada kairi kontor masih mencoba untuk memberikan udah males gue dengarnya anjing anjing tapi untuk saat ini Hai masih bisa selamatkan heavy spin pun digunakan rival mencoba untuk menangkap kabuki-kabuki masih mampu bertahan hidup facehager sudah tidak memiliki lagi ultimate yang iya butuhkan untuk melakukan teamfight besar dan sepertinya hanya disengage dari kedua belah tim untuk menghindari sebuah teamfight yang tidak diperlukan Yap dan itu pun tadi menjadi informasi yang sangat penting ya ya ampun Adap oke kita lihat Tartal pun udah diambil kembali oleh Akai nya ya guys ya oke bisa kita lihat Aura tertekan di sini bahkan double kill untuk seorang ciku guys ciku guys tuh ampun udah tua bangka gitu masih jago terus ya guys ya nggak pernah menurun loh permainan dia guys gila anjing gila anjing anjing dia tuh udah kayak Brody roaming guys gila dai ini kok kebantai gini ya Aura nih guys aku pikir Aura bakal menang muda ternyata kena bantai Jok yang bisa dibilang klasikal apa klasikal build Brody sih udah jadi ya ini klasikal ini banget build Brody banget ini untuk nge counter link juga soalnya dan kalau kita ngelihat bagaimana dengan keuntungan yang didapatkan gak cuma dari early game nya Todak tapi bagaimana dengan kalian juga yang apply kartu kredit penghensi bisa bantum cekar bisa mendapatkan 750.000 cashback dan juga dua kali poin reward untuk fashion dining dan juga pembelanjaan di luar negeri 50.000 bisa beli tiga biji BOD loh ya kalian juga bisa mendapatkan semangat layaknya juara bersama Om Neni jadi kalian bisa belajar banyak banget hal sana pakai caramu sendiri dan juga download aplikasinya di App Store dan juga Google Play Store dan buat teman-teman yang mau main game dengan nyaman aman tentram inilah dia play your way the Aurora collection from loge deck G itu bener-bener adem banget ya kayak pas pakai hacha tuh breeze Aurora tempe soft blade jump in dari Hai energinya minim banget Oh bahkan masih belum punya satu bovin spoil sepertinya Godiva mencoba untuk menangkap karayu mustafi tidak akan ada follow up karena sepertinya minim damage dari Aura Fire untuk saat ini Yums benar-benar punya Holy healing yang nanti akan membuat dia mendapatkan heal yang lebih banyak lagi enggak dalam keadaan nggak dapat gak sih Hai tadi guys buffnya nggak dapet ya wajir gila objektif banget langsung ke arah turtle juga guys empat ribu gold dibawakan oleh teman-teman dari tim todak gila todak ternyata sekarang jago gini guys oke Godiva nyabel mati ini kenapa Aura Api kagak ini ya kagak apa namanya guys nggak berkutik gini ya Altar gelapkan Hezbar donek double kill dari seorang cikgu guys wah ini bener-bener todak dapetin berbagai objektif lho Tartal terus skill tadi di atas dapet walaupun kacau banget ya guys siapa yang terjadi nih co dia dapetin satu inner turret di arah bawah dan akhirnya banyak banget objektif inget ya satu poin kill atau poin kill simpelnya sama dengan free objektif ya terbukti ini inner turretnya pada hancur loh tersisa best turret di menit yang ke-8 membuktikan bahwa todak dengan gameplay agresifnya early game tempo permainannya mereka sangat lama cepat sekali apalagi ketika teman-teman mungkin dari awal melihat kabuki dipress dua kali habis itu dilepas karena dia nggak dapetin tempo farming aneh ini gue kayak bukan kayak bukan lihat Aura main ya guys ya kayak cacat kali co-main ya guys tapi ini kayaknya bukan banget auranya yang cacat tapi memang gameplay todak yang ngebuat Aura itu kaget gitu loh sekali tapi kalau Ciku sampai tumbang ini bisa jadi tambungan yang pecah sih untuk Aura tapi lihat pertemuan antara Slavy dan juga Momo udah terjadi di sana hanya aduk sedikit demi sedikit tanpa ada melakukan engagement lebih tapi lihat bakal cuma temukan area reputannya aku kena dua orang sekali gue bisa nih bisa dibalikin 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 ada uti Farami sepas banget itu ya guys ya balikin 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 mereka harus mundur terlebih dahulu radar apati hanya membuat iya masih bisa masih bisa guys balikin lagi guys benda network 4000 ya guys ya melakukan adanya riset terlebih dahulu karena nggak mau terlalu overcomit Momo melakukan sedikit flanking nampaknya tapi itu bukan hal yang cukup berarti juga untuk Aura dibiarkan begitu saja counter-attack yang bagus banget dari Aura Fire mereka mendapatkan cikgu guys kalau pun muncul Fluffy nggak bakal bisa di engage lebih oleh rival karena memang minimnya damage yang didapatkan tentu tidak akan bisa menumbangkan sosok ya kita lihat sudah boleh tarik-tarik karena Lord ya guys ya saja membutuhkan purple buff karena rotasinya sepertinya agak sedikit terbatas apalagi ketika kita melihat oh facehagger rancun artinya sudah penuh dengan 100% cooldown reduction Fluffy buka map sedikit ada Momo disana knockout strike connect masih ada seri stampede 27000 ada tersisa fair air strike beberapa skill sudah digunakan high juga sudah mulai high ya 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 dapetin 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 oke harus mati cikgu ya nih harus mati cikgu ya nih nah comeback 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 udah mulai comeback ya guys ya aduh tapi kabuki juga mati coy coy aduh jangan rata ya jangan rata ya aduh facehagger juga mati guys Fluffy nya aduh mati juga aja mati tiga guys langsung ngelur dong ini todak ya guys ya ditukarkan oleh cikgu guys keuntungan masih di tangan todak Yap itu terlalu banyak research skill sih untuk numbangin cikgu atasnya ancut ya atasnya juga botak cikgu lihat sekarang tiga ya masih bisa ini masih bisa lah si high buat dapetin Lord ya guys ya masih bisa guys Godify yang ngisi juga dia lewat situ coco ayo high kita harapannya terhadap Lord high ini guys ya ini bakal di reset atau terus dilanjutin nih waduh muset ada facehagger nya langsung hilang coy coy ayo high semangat guys guys gila coy Lord high ini boss dan di sisi lain Momo mencoba untuk memberikan sebuah pressure untuk teman-teman Aura Fire agar tetap terzoning tapi ternyata tetap keuntungan didapatkan oleh Aura Fire walaupun harus tumbang dan Fluffy dia bikin Queen Swings yang dimana ini adalah 10% cooldown reduction tambahan bagi Martis nya Yap itu dia dan Lord berhasil untuk di steal dengan baik sekali walaupun dia harus ditukarkan nyawanya tapi ini menjadi nafas tambahan Yap menjadi angin segar juga untuk Aura Fire bisa lebih panjang lagi untuk melakukan adanya sedikit comeback Tapi sekarang Lord Ya ya clear dulu lah aman 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 bisa comeback ini guys bisa comeback ini bisa comeback ini guys ya dan sekarang Hai sudah akan menuju langsung kepada malefic Lord sepertinya masalah Rival heavy screen dapet ya Hai ga dapet ya guys ga dapet ya guys bofeng ga dapet ya yang menandakan bahwa tim Todak bisa saja melakukan sebuah setup apalagi ada Yums disana dengan Flicker yang sangat siap sekali back step ini Hai ga dapet purple ya ga dapet ga dapet ya waduh Parshanya udah gitu rusuh banget guys Parshanya rusuh ya guys ya makanya aku bilang Hai walaupun ya kita lihat dari segi gold dari segi objektif juga Todak unggul tapi ya itu punya space banget buat dari haa linknya sendiri untuk bisa mendapatkan leveling dan mendapatkan informasi kalau kalian follow sosial medianya di One Esports betul temen-temen langsung aja follow sekarang juga One Esports di Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, Momo kali ini mudah mulai ketahuan juga di sisi sebelah momocat oke gua pernah lihat ya aku ada pemain lama juga itu dia kan masih mencoba untuk bermain rival doang ya guys ya nah ketarik sih itu ketahuan dirinya ya karena orange buffnya langsung berbelok ke arah kiri godiva juga membuka area rebutan tapi lihat momo satu fan disempat bukan hal yang baik momo langsung saja melarikan diri ke arah belakang dan hi sekarang mengantongnya sambungan malasik error tapi ternyata di retoplet ada sebuah peperangan yang terjadi wah itu high ketangkep gak itu guys aduh ketangkep dia guys guys waduh 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 untuk masih selamat tuh guys waduh gak bisa ketangkep sama momo nyanyi-nyanyi lord high 20 detik lagi tuh lord lord high ya ampun mencoba untuk memberikan tekanan tinju 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 mampu untuk bertahan dan free lord bagi iiii iiii oke oke ditarik momonya mati momonya tak dong guys astaga tapi mati juga sampai sagar satu-sagar 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 berjalan tapi turet masih ada best turret di area turet agak botak sih ini lebih dan lanjutan karena high dia masih bisa melakukan sedikit speed push dengan macro play dari link yang kita ketahui bahwa link sangat sulit sekali untuk ditangkap ketika sudah mulai memasuki menit-menit kursial late game dan magic sentry pun digunakan high oke sebutan lagi high nya dapat buff nice banget woy bisa mati di angkanya nih guys waduh masih ada skill satu ternyata ya guys ya keras untuk mundur sih mau gak mau karena memang untuk menumbangkan rifle ini butuh ekstra effort lah terutama dari kabuki dengan menggunakan birunya mungkin dan kabuki juga tadi udah dapet akhirnya satu poin eliminasi shutdown ya shutdown pula ada hunter strike blood of despair wind of nature plus demon hunter sword dan karena nampaknya atas selanjutnya menunjukkan hasklau gak sih hasklau atau malas BOD BOD udah jadi siapa kabuki kabuki mah hasklau kira high high udah legend sword soalnya itu udah BOD kalo untuk high nya karena udah tinggal satu lagi item menuju full item dan ini dia yang potensi bisa kenapa gambarnya burgi ini guys dari link tapi bukan di lane jauh ya beresiko sih Fluffy sejadian holy baptism miss headbutt juga miss udah ada yang connect bahkan facehager sudah mulai mencoba untuk meng-cover karena Fluffy immortal ada di tangannya split push masih terjadi bahkan Momo mencoba untuk pulang terlebih dahulu coba untuk membeli waktu di arah bottom lane dan memaksa hai ke pulang sepertinya Fluffy memori terdisi 900 kayak gitu wah memori ya itu damage-damage kenangan yang begitu menyakitkan memori ya memukul mundur memori buruk ya 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 Lordnya ada wajah lagi memori macem-macem iya tapi sebagai brodynya di tangan pasti tentunya kenangan-kenangan buruk yang menyakitkan nantinya yang akan memukul mundur aura fire karena defense juga menyakitkan pula ya tapi sepuluh detik menuju Lord ketiga menit udah mau Lord lagi nih guys bahaya nih guys ya sekelahunya full item jadi sekarang gold gap udah bukan menjadi hal yang terlalu berarti ya karena hampir semua player sudah mendapatkan full item kok feeling itu kayak tim todak mungkin akan dipaksa untuk melakukan konteks Lord ya ah hanya ketahuan pakai meji setri tadi di area top lane 1v1 lawan Momo tapi setengah darah gitu saja mencoba untuk mundur dan di area dari Lordnya Rival mencoba untuk menahan Lordnya sendirian karena ini adalah power dari Akai jadi dia punya heavy spin dia inyun dan tidak bisa diganggu bahkan bisa menggeser untuk berapa pemain jika berada dari depan sekarang 4 lawan 5 posisinya Hai siapa yang akan dapet nih harusnya Lord Hai bisa dapet sih nah nice nice gue yakin banget sih dia dapet gak tau kenapa guys ya dan lagi gue udah yakin banget sih Lordnya pasti dapet guys karena link itu enak ya buat dalam posisi rusuh gitu karena dia cuma tinggal ulti fokus ke arah Lordnya ya guys ya oke cok-cok-cok mundur dulu dari segi network udah nyusul di aura guys bisa terbang tentunya bagi Fluffy dari segi network udah nyusul ya guys ya dari era kempuran tim Todak dan ini akan menjadi sebuah momen kah turn back point karena dari aura fire akan berjalan bersama dengan Lord di arah bottom lane tapi perlu diingat dari Todak Moon ini belum disentuh sama sekali belum tersentuh dan dia punya high ground defense yang sangat-sangat luar biasa Rival Moon belum hilang sama sekali itu dia yang bakal kita tunggu bagaimana cara menghentikan dari Moon atau jangan-jangan Moonnya emang gak mau dihancurin aja depannya aja yang mau dihajar Rival contohnya yang tersisa di depan sana mencoba untuk di poke damage ada glowing one juga Modiva mencari target Ciku guys aduh gak dapet anggih yang mungkin lebih terancam di depan headbutt ayo pusyo pusyo lagi ada Lordi lagi ada Lordi let's go let's go let's go masih bisa ditahan sepertinya pengaltar dibuka mencoba untuk langsung mengejar ke depan oke batai Cikunya aduh Cikunya WOMnya pas banget anjing anjing pas banget ya WOM co ayo tapi udah udah nge counter ini guys udah comeback ini guys ya udah bisa nih udah bisa deh udah bisa nih oke dari segitu red sudah sama eh guys udah seimbang lagi nih coy coy Naiza 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 8 untuk 8 berani banget ya tadi mau masuk dengan ke latar tapi lihat disana buat temen tarik lagi dengan ada Super Shadow Stain Kabuki memberikan damage yang cukup menyakitkan membuat Momo juga harus putar balik ke arah belakang must disengage apa yang akan dilakukan tapi sekarang Hai Hai Adati aduh anjing oh tuh gak ke stun sih itu guys kalau ke stun sih kacau sih itu aja bisa mundurkan ke belakang dengan kalkulasi yang sangat sangat matang emang ini Hai itu improvenya jauh banget loh iya yang dimiliki dia tuh mainnya hero-hero nyamannya kayak yang jungler sekarang dia pun bahkan membawa damage dealer jungler tuh kayak gak masalah gitu loh tapi emang linknya tuh jauh banget sih Hai dipaksa invite cult altar dibuka waduh para misalnya gak ada ulti nih bisa ditabrak bisa ditabrak keluar ini guys wah ditabrak beneran coy coy bahaya sih tadi buka ultinya terlalu cepet sebenernya guys terlalu cepet itu buka ultinya terlalu cepet dan kali ini mencoba untuk dibalaskan satu persatu namun sepertinya hanya disengage saja yang dilakukan oleh tim todak karena mereka sedar 10 detik lagi Lord akan muncul di menit yang ke-21 Lord evolve Lord yang dewasa sudah bisa dikit kecil reset lagi-lagi 21 menit game sudah berlangsung ini sudah late game banget pastinya ayah bisa 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 kalau ada masih ada Lord Hai yang pakai like kita yakin kita pasti bakal dapet Lord ya guys ya santai 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 yang ketiga keempat banget untuk di setup tapi Godiva kali ini udah mulai ketahuan posisinya ada double jab disambut lagi dengan sebuah kali ini makanya bisa selamat masih ada donor wolfkin tapi lihat oke ulti Faramesh keluar waduh ini bahaya sih ulti Faramesh itu kepake berlainan arah terbang memori berhasil untuk menembangkan bisa ini tengahnya guys kalau todak buta sih bisa bisa ini bisa ini yang defense cokong Pakuito yang defense cokong Pakuito ya guys ya bisa bisa waduh didi vento sayang banget anjing kabuki mendapatkan satu immortal dari yums tapi itu bukan jawaban karena kabuki sekarang versi everybody di belakang sana ada ciku guys flicker digunakan bener 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 enggak dapet end enggak dapet end jadinya bisa kalah ini guys gila todak ternyata todak bukan nifu dari makro play yang masih mampu dijalankan dan sudah terexpose base nya kali ini godiva fluffy mencoba untuk bertahan yang telah dilakukan langsung mode spekternya hilang lor sudah berjalan dari arah tengah juga ya guys ya masih ada flicker juga dari Fluffy dan godiva memainkan makro play nya pinter godivanya godiva main time guys pinter banget pinter banget pinter banget lor sudah melawan atau tidak kaya 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 ya